Intro Roku kusinarilah Api kundah dan luar Ganti kuasa yang gelap Dengan terangmu yang terang Selamat pagi Jumaat dan simpatisan GKI Karangsaru Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Pagi hari ini kembali Kami boleh mendekatkan diri kami kepadamu Sebelum kami melangkahkan kaki kami Sebelum kami memulai karya kami Kami ingin mendasarkan langkah karya kami Berdasarkan firman Tuhan Ya Rokudus berkaryalah Agar kami boleh bersama-sama Belajarkan firman Tuhan Memahaminya dan melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Jumaat Tuhan Tema renungan hikmat pagi Pada pagi hari ini adalah Pentakosta Bukan kebetulan Bacaan diambil dari kisah para rasul Pasal 2 ayat 5 Waktu itu di Jerusalem Diam orang-orang Yahudi yang saleh Dari segala bangsa Di bawah kolong langit Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Jumaat Tuhan Richard DeHaan Pernah menulis demikian Peristiwa yang mengubah hidup Tidak terjadi secara kebetulan Hal itu bukan ditentukan oleh bintang-bintang Tidak juga terjadi begitu saja Tidak ada peristiwa yang bersifat kebetulan Tuhan menggunakan setiap keadaan Dalam kehidupan ini Untuk menggenapi tujuannya Seorang pendeta dan penulis Berasal dari Inggris Yaitu Frank W. Burham Mengatakan demikian Bukankah suatu kebetulan Elia dan Ahab bertemu Di lereng gunung karmel yang berumput Bukanlah suatu kebetulan Herodes dan Yohanes Bertemu di jalan raya Galilea Bukanlah suatu kebetulan Pilatus dan Yesus bertemu Di ruang pengadilan Yerusalem Bukanlah suatu kebetulan Petrus dan Cornelius Bertemu di tepi laut Syria Bukan suatu kebetulan Filipus dan seorang Etiopia Bertemu di jalan berpasir Menuju Gaza Bukan kebetulan Nero dan Paulus bertemu Di tengah-tengah keindahan Barang-barang antik Romawi kuno Tidak ada pertemuan-pertemuan Yang terjadi secara kebetulan Termasuk pertemuan Stanley dan Livingstone Di Afrika Tengah Bagi sebagian besar orang Peristiwa-peristiwa yang tidak terduga Kerap dianggap sebagai kebetulan Misalnya selamat dari kecelakaan Sangat menyeberang jalan Saat lupa mematikan kompor Tetapi tidak meledak Bertemu dengan teman lama Di sebuah pusat perbelanjaan Dan sebagainya Sesungguhnya Peristiwa di dalam kehidupan manusia Tidak ada yang kebetulan Tuhan turut campur tangan Dan memiliki rancangan yang terbaik Di dalamnya Demikian juga Dengan peristiwa Pentecostal Di perjanjian baru Peristiwa turunnya roh kudus Merupakan momen yang sudah dirancang oleh Tuhan Sebagai penggenapan janjinya Itulah saat yang paling tempat Ketika orang-orang Yahudi yang saleh Dari segala bangsa Di bawah kolong langit Sedang berada di Yerusalem Roh kudus turun Dan menyatakan perbuatan-perbuatan besar Yang dilakukan Allah Sesuai dengan bahasa Yang dipahami oleh mereka masing-masing Sebuah demonstrasi kuasa kehadiran Allah Yang sangat menakjubkan Murid-murid Kristus Atau abdi-abdi Kristus Wajib percaya Bahwa tidak ada yang kebetulan Di dalam kehidupan kita Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang terbaik Dalam hidup para muridnya Dalam hidup kita Keyakinan Bahwa tidak ada yang kebetulan Dalam kehidupan murid-murid Tuhan Akan selalu menghadirkan harapan Dan perjuangan Saat susah atau sakit Tidak bersungut-sungut Dan kehilangan semangat Melainkan kuat Amin Bapak di surga kami bersyukur Setiap langkah hidup kami Terima kasih atas segala berkatmu Ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat berkarya Tuhan memberkati Terima kasih atas segala berkarya Terima kasih atas segala berkarya Terima kasih atas segala berkarya